Pemudik Saat memantau pos pelayanan yang berada di Tol Cilenyi, Kabupaten Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan adanya angka penurunan jumlah pemudik di tahun 2021. Selain adanya pelarangan mudik, penjagaan kepolisian dan juga kesadaran masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini menjadi alasan jumlah pemudik menurun. Menurut Ridwan Kamil, di hari kelima operasi peniadaan pemudik lebaran 2021, pihaknya mencatat hanya sekitar 60 ribu kendaraan yang melintas di jalur Jawa Barat. Dengan jumlah ini, ada sekitar 99 persen penurunan pemudik. Jadi, ada sekitar 99 persen itu tidak mulik, kira-kira begitu. Yang sudah diputar balikan selama dua hari, kurang lebih sekitar 60 ribuan, ya. Dari 130an ribu kendaraan yang kita rajin. Jadi, kalau ada bocor-bocor, feeling saya di bawah 60 ribu lah, kira-kira begitu. Kalaupun itu iya, terhadap 6 juta yang biasa mudik, kira-kira begitu. Itu hanya 1 persen kurang, ya. Jadi, 99 persen sesuai dengan aturan pemerintah. Oleh karena itu, saya bersama Pompok Pindah mengucapkan terima kasih ketinggi-tingginya kepada masyarakat. 99 persen itu yang menaati aturan dan jimbauan dari pemerintah. Ridwan Kamil juga mengomentari terkait jebolnya penjagaan di perbatasan Bekasi-Karawang. Namun meski demikian, pemudik yang lolos di kawasan tersebut akan kembali diputar balik di pos penjagaan lainnya di wilayah Jawa Barat.